Hai, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Budi, di channel Hilang Budinya. Nah, kali ini kita kedatangan seri baru ya di 2024 ini dari beliknya Sony, yaitu Bravia 3, guys. Jadi, bagi Anda yang sudah lihat video saya yang kemarin saya upload, itu ada kita unboxing, review seri Bravia 3 yang itu keren banget, guys. Nah, sebelum ditanya nih ya perbandingannya antara, kita langsung perbedaan aja dengan seri-seri yang lainnya ya. Nah, kali ini kita akan review perbedaan antara 55X75K, seri X75K dengan seri terbaru dari Sony, yaitu seri S30 atau Bravia 3, guys. Ya, seperti apa serunya untuk kita bedah kali ini secara kualitas gambar, kualitas audio, dan juga teknologi yang ada di 2024 ini. Kalau begitu, jangan lupa like and subscribe juga di channel Hilang Budi, dan pastinya kalau bisa video ini bermanfaat buat Anda ataupun saudara-saudara Anda atau sahabat-sahabat Anda, jangan lupa like and subscribe juga ya. Oke, kita lanjut aja, kita bedah ke seri terbaik ya, seri X75K dan S30 Bravia 3, guys. Gitu dia. Oke, guys, ya. Kita langsung aja ya, kita bedah nih. Kebetulan TV-nya ada di sebelah kanan saya. Ini adalah seri 55X75K, dan di sebelah kiri saya ada seri Bravia 3 atau seri S30, ya, S30 ya. Nah, itu adalah seri terbaru Bravia di 2024. Dan ini juga pastinya seri yang terbaru, karena dia akan ranging terus di X75K untuk tahun 2024. Jadi, sama-sama terbaru nih ya. Nah, kalau gitu kita mulai aja dari biasanya kita bandingin dengan kualitas harga ya. Biasanya harga dulu yang paling dibandingin ya. Kalau misalnya seri X75K di ukuran 55 inch ya, itu harganya dibanderol sekitar 8 jutaan. Sementara kalau di seri S30 atau Bravia 3, itu harganya sekitar 10 jutaan, guys. Ya, dari harga tuh udah beda banget ya. Nah, dari segi kualitas gambar ya, guys, ya. Oh, saya lupa nih. Untuk dari segi inch-nya juga nih, dari size-nya ya. Nah, untuk X75K itu ada beberapa inch ya. Jadi, ukurannya ada 4 juga nih ya. Ukuran 43 inch, 55 inch, 65 inch, guys. Nah, ada 3 seri atau inch ukuran untuk seri X75K. Nah, sementara untuk seri Bravia 3 itu ada 4 seri. Yaitu ukuran 55 inch, 65 inch, 75 inch, dan ukuran 85 inch. Jadi, cocok banget buat Anda yang mencari ukuran yang lebih besar dan menghadirkan cinematic bioskop di rumah. Nah, Bravia 3 adalah jawabannya. Dengan ukuran 85 inch itu Anda bisa menghadirkan cinematic bioskop di rumah Anda, guys. Nah, lalu kita lanjut aja, kita bandingin lagi. Untuk kualitas gambar nih, guys, ya. Untuk kualitas gambar, ini sudah dilengkapi dengan prosesor yang namanya X1 Prosesor. Dan juga X-Bravia 3 juga dilengkapi dengan X1 Prosesor. Jadi, sama-sama X1 Prosesor. Yang berbeda adalah si Bravia 3 itu dilengkapi dengan teknologi prosesor Triluminos. Sementara kalau di X75K itu dilengkapi dengan prosesor Live Color. Jadi, perbedaannya apa? Perbedaannya dari segi range warna, ya, guys. Jadi, kalau misalnya X75K itu bisa mengalihkan degradasi warna sampai 36 warna. Sementara kalau Triluminos itu bisa sampai bilion warna. Jadi, benar-benar range warnanya banyak. Kalau kita range dari 1 sampai 100, kalau ini bisa 36 warna, kalau si Bravia 3 itu sudah mencapai 99 warna. Jadi, benar-benar warnanya banyak banget. Nah, dan juga untuk kualitas suara dan audio, ya. Untuk teknologi si Bravia seri 75K, ini dia sudah mempunyai teknologi yaitu Dolby Digital, guys. Sementara kalau misalnya si Bravia 3 itu sudah Dolby Atmos dan Dolby Vision. Jadi, kalau benar-benar cinematic bioskop banget, ya, untuk hadir di rumah Anda. Jadi, benar-benar bagi Anda yang suka nonton bioskop itu sudah familiar, nih, dengan teknologi Dolby Atmos dan Dolby Vision. Dan itu sudah support di seri Bravia 3, guys. Jadi, langsung aja datang ke Informa Electronic untuk lihat TV terbaik di 2024-nya dengan seri Bravia 3, guys. Itu dari kualitas suara, ya. Nah, untuk kualitas gambar tadi, suara sudah dan pastinya teknologi, nih. Nah, untuk teknologi si X75K ini dilengkapi dengan teknologi Google TV. Dan pastinya si X Bravia 3 ini juga sudah dilengkapi sama-sama mempunyai teknologi Google TV, guys. Karena teknologi yang paling baru, ya. Nah, yang paling berbeda adalah si X75K untuk voice-nya itu masih dari remote, sementara X7 Bravia 3 itu sudah bisa dari remote dan juga sudah bisa yang langsung hands-free voice. Jadi, seperti ini. Oke, Google. Buka YouTube. Tuh, dia sudah bisa hands-free voice. Sementara kalau si Bravia atau X75, nah, itu masih menggunakan remote, guys. Untuk sementara, internal memory mereka sama, ya. Sama-sama di ukuran 16GB. Dan itu dia poinnya. Jadi, tergantung Anda, nih. Mau baik mana? Nah, kalau bisa ditanya, mau bagus mana, nih, Kak? Untuk seri X75K atau si S30 dari Bravia 3, itu sama-sama baiknya. Tergantung kebutuhan Anda, guys. Kalau misalnya Anda suka banget nonton bioskop, dengan teknologi Dolby Vision dan Atmos, kita rekomendasikan seri X2 Bravia 3. Ya, sementara kalau misalnya saya nggak perlu terlalu banyak, tapi kualitas gambar bagus, saya seri rekomendasi untuk X75K. Karena sama-sama baik untuk kualitas gambarnya, detailnya, warna yang dihasilkan juga cukup baik. Kalau dibedain, pasti ada perbedaannya. Kalau dikurangin, pasti ada kekurangannya. Jadi, jangan lupa pilihannya tergantung kepada Anda untuk cari TV mana yang terbaik di seri 75K atau S30 dari Bravia 3. Ya, kira-kira itu, nih, ya, perbandingan antara X75K dan Bravia 3. Kalau begitu, jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Kalau misalnya ada review-review terbaru tentang elektronik, nanti kita update di sini, ya, di Informa Elektronik Palembang Presenter. Nah, bagi Anda di area Palembang, itu bisa langsung datang aja. Cari saya, Budi, untuk cari produk elektronik yang Anda isikai. Oke, terima kasih. Tetaplah berbuat baik, karena Allah suka dengan orang-orang yang selalu berbuat baik. Itu dia. Terima kasih.